Itu belnya, dan kita akan mulai makan. McNulty memimpin di awal, dan aku benar-benar menghabisi semua petik. Seperti sebuah dinama, Aswalt McNulty dari kota besar. Makan dengan ketepatan yang bagus. Tapi apa ini? Petik setelah kita bergerak. Dia belum makan satu petik pun. Apa yang kau lakukan, Petik? Tak akan membuatku menagihmu untuk petik itu juga. McNulty terus melaju. Sepertinya ini akan menjadi sebuah kemenangan telah. Tapi, aku percaya padamu. Tapi, tunggu. Kau bintang mulai bergerak, dan Petik mulai di hadungnya. Loh bintang wang kecil itu makan. Dia mulai mendekati McNulty. Sepertinya McNulty juga bisa merasakan hal itu. Belum pernah ada kompetisi makan yang sangat kompetis. Dan senyum seperti ini, juga petik makan sangat bagus. Dan sekarang, ya, Patrick Star telah mengamai Aswalt McNulty. Dan mereka senyum mengatakan segini. Kedua peserta ini sangat diberiangan sampai mereka tidak bisa makan lagi. Tapi, mereka tidak masak. Kita tidak bisa bayangkan ketika mereka bisa sampai ke batu petikan akhirnya. Dan, dan... Kedua peserta ini berhenti. Hanya dengan beberapa detik tersisa, keduanya seri dalam memakan Petik. Dan sepertinya penuh mereka sudah terlalu penuh. Oh, apa ini? Petik terjatuh. Petik terjatuh. Sepertinya mereka akan seri di sini. Sudah selesai, Spongebob. Aku tak kuat lagi. Rasanya, Patrick. Terima kasih. Rasanya. Apa ini? Patrick Star bangkit dari kursinya dan menunjuk ke atas. Tidak tunggu. Dia menunjuk ke anak kecil yang terluka kakinya. Para hadirin sekalian. Dia menunjuk ke mulutnya. Seperti hendak mengatakan sesuatu. Jatuan, ambil penyakit. Dan dia memakannya. Dia memakannya. Patrick Star Vino memakan Petik terakhirnya. Patrick Sibintang menang. Sabuk peti kembali ke bikini bakal. Sabuk peti kembali ke bikini bakal. Jumalah ini, kau berhak mendapatkannya. Halo, Spongebob Kopi Pans. Bisa kau ucapkan formula rahasia? Pofosisia. Formula rahasia. Formula rahasia. Formula rahasia. Pagi. Terserah. Pagi. Aku bilang terserah. Tunggu. Bukan aku sudah. Ha ha ha. Hu hu hu. Ha ha ha. Ada satu penjelasan. Aku masih di kasurku. Dan sedang mimpi borok. Ha ha ha. Bangunlah. Siapa namamu orang asing tampan? Namaku adalah Spongebob Squarepants. Wow. Kita terlihat mirip dan nama kita juga sama. Itu dua hal yang sama dari kita. Ha ha ha. Aku selalu ingin saudara kembar. Bagaimana dengan gelembung? Aku menyukainya. Memancing ubur-ubur. Sama sepertimu. Cobalah skateboard. Ah, sudahlah. Ha ha ha. Aku rasa aku akan memanggilmu. Aku dua. Ha ha ha. Eh, Spongebob. Senang bertemu denganmu. Apa kau sudah tahu formula rahasianya? Aku tidak bisa memberitahu itu. Aku baru ingat. Namaku adalah Aku Dua. Aku Dua? Aku makhluk paling payah di lautan. Karena Aku Dua sudah bertemu dengan Spongebob asli. Dia tidak akan mengatakan. Bukannya mengatur ulang rencana. Maju. Majulah cinta aneh. Dan pelajarin formula ini. Ha ha ha. Formula rahasia. Wow, kalian bergembang begini cepat dari kucing laut. Baiklah, beruntuk semuanya. Aku akan beritahu kalian formula rahasianya satu kali lagi. Satu kali lagi. Jadi kalian semua sudah mengingat formulanya? Kembali bekerja. Sementara aku membagi bayar kalian. Ya, hooray. Mereka semua tahu formulanya. Biar aku saja. Oh, baiklah. Terima kasih. Dan biar aku saja. Silakan. Aku akan menyemir acaranya. Sepertinya kalian semua melakukan pekerjaanku. Hei, kau tidak terlihat sehat. Bisa aku mengantarmu pulang? Di mana rumahmu? Aku ini dari cambaket. Di cambaket. Aku akan tahu formulanya. Aku segera mengetahui formulanya. Langton, aku dua bilang kau membuat mesin pengganda. Agar kau bisa mencuri formula rahasia. Begini, itu sangat-sangat konyol. Kau harus menolong dia. Sepertinya dia sakit atau sejenisnya. Aku merasa lumi. Aku dua, aku dua. Oh, apa yang terjadi padanya? Inilah yang aku takutkan. Kupikir aku sudah berhemat karena menggunakan tinta yang murah. Apa artinya itu? Itu artinya rencanaku berantakan. Semua spons kopi lainnya akan hilang juga. Menghilang, semua teman baruku. Tidak, tidak mungkin. Jangan, jangan. Jangan, jangan menghilang. Cepatlah kawan sebelum kau menghilang. Apa formulanya? Ini mudah. Kau ambil satu, aku akan mencari. Tunggu, jangan. Kau, formulanya. 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 Tidak ada yang nabadi di dunia ini. Kau sedang apa sekarang, Spongebob? Oh, Gary menemukan sebuah tersesat. Tanahku akan merawatnya satu biasa kembali. Wow, bagaimana dengan bayi-bayi seperti itu? Mereka ada di sini. Pikir sekali dan lapar. Mereka tidak punya siapapun untuk merawatnya. Akan ke bawah pulang dan memberinya makan. Memberinya makan? Pergi sini. Malam. Tunggu sebentar. Terima kasih, lelaki siapun. Tiga kantong makanan siapun. Empat kantong pacar siapun. Terima kasih, lelaki siapun. Sama-sama. Oke, kalian bisa, teman. Kalau semua aku akan beri makan. Bangi menjauh dari makanan water. Kalau boleh, apa yang kau lakukan? Serap, Henry jangan berkait. Oh, jangan aku rusak dari depan aku. Aku rasa aku rusak. Oh, apa ini? Ini bukan flu. Ini alergiku. Hai, Nona. Spongebob, apa itu kau? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi denganmu? Bah, mana datangnya semua siapun ini, ha? Jangan cemas. Aku akan mengurus semua siapunku di sini. Aku tak mencemaskan mereka. Aku mencemaskan diriku. Aku alergi dengan siapun. Bahkan, Gerya. Satu siapun aku bisa tahan. Mungkin dua sampai tiga. Tapi ini, oh, tidak mungkin. Ada berapa banyak siapun yang kau punya? Aku tidak tahu. Mari kita hitung mereka, oke? Satu, dua, tiga. Mary, Donnie, Carmela, Senior, Popus, Jack, 24. Paul, Brenda, Sarah, Steve, Satir, Selalu Muta, di lantai. 48, Argue, Lex, Vince, Mavis, Mavis, Junior. Walter, Sarah, Viva, Tongkat, Tia, Eva, 194. Ronda, Papa, Depp. Dia yang tidak boleh jamai. 233, Sam, Andy, Tuan, Buster, Junior, Buster. Jadi kebilan, 298. Sudah cukup. Kau harus sentikan semua ini dan kembali bekerja. Bekerja? Tapi ini adalah pekerjaanku. Mengurus sebut-sebut yang bermasalah. Cukup. Aku memanggil petugas bikini button agar mereka bisa mengatasi semua ini. Halo, ada apa? Permisi, Nyonya. Kami mendapat banyak keluar. Tidak, terima kasih aku mohon. Oh, tidak, Petri. Kau masih tidak boleh keluar. Tolong. Tolong. Oh, orang jahat itu ingin mengambil kalian. Tidak akan kubiarkan. Petugas. Petugas. Semuanya. Spongebob bersembunyi di balik pagar itu dan dia sudah menguncinya. Oh, berhenti bermain-main dan hancurkan saja gerbannya. Spongebob, aku mau kau mendengarkan aku. Halo. Spongebob, namaku Bobbernickel. Aku memiliki pusat penyelamatan sebut Bobbernickel. Semua sebut ini kabur dari sebuah lubang di pagar pusat sebutku. Aku disini untuk membantu para sebut ini. Dan juga kau. Halo. Aku tahu kau bermaksud baik, tapi hanya ada setu hal yang bisa kau lakukan. Kau pasti sangat telah karena sudah bekerja keras. Pusatku punya uang dan staff yang para sebut butuhkan. Mereka akan dirawat dengan baik di sana. Aku janji, para sebut akan bahagia. Esmeralda. Esmeralda? Ya, itu namanya. Kau namanya siapa? Senior Popes. Sampai jumpa. Aku dapat bukan keren semua. Khususnya kau, Senior Popes. Masuk tuh, Seniorita Esmeralda. Kau melakukan hal yang benar, kau bisa mengunjungi mereka di pusat sebut kapan saja. Terima kasih, Bob. Aku hanya akan bawa lagi satu sebut saja. Itu yang aku suka. Jangan lupa untuk mengebir sebut peliharaanmu itu. Jodoh Spons, Bob. Baik, Patrick. Patrick. Jangan khawatir. Aku akan mengadam simu. Wow, diranku. Bisa-bisa aku sakit. Ini dia, Patrick. Sekarang kita tidak pernah terpisah. Bahkan ketika kita tidak bersama. Ini bagus. Sampai jumpa lagi, Spons, Bob. Iya. Sampai jumpa selamanya, Patrick. Saatnya tidur, Tini, Patrick. Iya, Tuh. Iya, Tuh. Iya, Tuh. Iya, Tuh. Iya, Tuh. Iya, Tuh. Iya, iha. Iya, iha. Iya, Tuh. Iya, Iha, iha. Ayo, Spongebob kecil, angkatlah dengan punggungmu. Hai, Spongebob. Patrick, hai. Jadi aku ingin sekali jalan-jalan, tapi aku sudah punya beberapa rencana dengan Patrick kecil ini. Oh iya, baiklah. Aku dan Spongebob kecil sibuk malam ini. Jadi, selamat malam. Selamat malam, yuk. Selamat malam. Selamat malam. Halo, Patrick. Hai, Spongebob. Aku tidak ingat kita menginap semalam. Apa yang mereka lakukan, Spongebob? Hei, pria kecil. Kalian sedang bermain bersama ya? Sangat lucu. Tak-tok. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau sedang memikirkan pelangton, Patrick? Oh, ya! Tada! Rumah mungil untuk teman mungilku! Aku mengerti! Kerja bagus, Patrick! Hampir lupa! Kau harus memiliki siput! Mari kita lihat! Saus, mayonaise, oh, masak! Apa kau menggunakan sebuah mustard, Coos? Ah, iya-iya, Tuhan. Tapi, ya, benar. Siapa yang memberitahu ikan terbang tentang mustard? Tapi Squidward, tanpa mustard aku tidak bisa membuat sebuah... Gatih-gatih benar! Makanya kalian berdua diperintahkan untuk pulang ke tambang mustard! Dan bawakan aku lebih banyak mustard! Tambang mustard? Mustard... Dan kau juga akan turun ke tambang mustard! Aku tidak akan melakukan itu jika aku jadi kau! Tambang mustard tua itu dikutuk! Dikutuk? Itu kan macam apa? Itu salah satunya... Kutukan mumi! Tidak ada yang namanya mumi! Kita semua punya mumi! Aku pernah masuk ke tambang ini! Mereka yang masuk tidak dapat keluar hidup-hidup! Ini mustard! Saus panas! Aku memukul darah! Tidak! Ini saus somat! Kita semakin dekat! Gatih! 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 Aku udah pakai mustard! Mustard? Mustard? Oh tidak, apa yang akan kita lakukan? Kupikir sebaiknya kita gunakan kepala kita. Ayo, gunakan kepalaku. Mumi, berhenti. Itu adalah kutukan pria Mumi. Tidak ada kutukan. Aku hanya mencoba mencegah kalian menambang mastat di sini. Oh, aku mengerti. Karena Muminya ingin mastat, Mister ini terpercahkan. Tidak ada Mumi. Mastat ini ada di atas 20 juta pound tekanan. Jika kau membukanya, dia akan meledakan semuanya. Tidak ada kutukan, tidak ada Mumi, dan tidak ada mastat. Dan aku harus mencari pekerjaan lain. Tidakkah kau lihat, Pak Tua ini ingin semua mastat untuk dirinya sendiri. Sekarang buka sumbat mastat itu. Turunkan tingjumu, Pak Tua. Aku tidak akan menyakiti. Kau benar, kau tidak akan menyakitinya. Kenapa kau? Tauan-tauan. Pergi segituat, kau menang. Kau tidak menyakitinya. Biarkan aku mencoba agar dia tidak sakit. Ayo, Pak Tua. Kau tahu siapa aku, kan? Itu menyakitkan. Aku menyakitinya. Artinya aku kalah. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, 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 tidak. Bawa... 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 Eh, Dios, muchacho. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Uhuh-uh. Biar aku saja. Halo? Di mana, mastat? Di mana, mastat? Mas, mastat. Mas, kami menelaskan. Ayo cepat peringkat mastatnya. Mas, mastatmu akan datang. Cepat! Cepat! Kekiku! 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 Kakiku 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 Yang terakhir menempatkan putriku di perguruan tinggi. Baiklah, mari kita selesaikan ini. Kakiku, 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 kakiku Oh, terasa hebat. Terima kasih, dok. Halo, Fred. Kakimu hebat. Menjauh dari kakiku, Spongebob. Oh, Fred. Maaf aku yang menyetir kereta barang ke atas kakimu. Cucu Kakiku Kilas baliknya menggelikan. Sekarang tolong pergi. Oh, aku tahu. Aku akan melindungi kakinya dari bahaya dengan menyamar. Hei, semuanya. Lihat siapa yang kembali. Hei, semuanya. Lihat siapa yang kembali. Kakiku Ini pekerjaannya. Oh, tidak. Ini tidak aman. Harus berpikir. Selamat datang kembali, Fred. Kerja kaki yang bagus. Tapi kau tahu itu jauh lebih aman jika kau menggunakan kaki meja sebagai ganti. Wow, sungguh. Ayolah, aku tidak akan menerik kakimu. Lihat ini. Ya, setidaknya kaki, Fred. Aman. Oh, semuanya hening di sisi kanan. Semuanya hening di sisi kanan. Maaf, Tuan. Minggir. Maaf, Bu. Hei, apa yang terjadi di sini? Apa kau ingin membeli kue? Medek kaki Ayan. Kami punya situasi di atas wajan. Ya, ya. Aku mendapatkan senyata. SpongeBob. Mengapa kau mengikuti kakiku? Fred, kau harus mendengarkanku. Kakimu berada dalam bahaya. Bukan begitu, Patrick. Aku pikir aku telah melukai kakiku. Apamu kakimu. Terima kasih, Larry. Apa menurutmu aku bisa sekuat dirimu? Tentu. Pemilik gym macam apa aku ini? Jika tidak bisa mengubah laki-laki kenyal seperti kau menjadi. Kenyal. Maksudku adalah aku bisa menjadikanmu pria. Aku akan menjadikanmu proyek pribadiku. Tapi kau harus mendaftar ke anggotaan seumur hidup. Aku siap. Itu mengingatkanku. Kau harus mulai minum sekarang juga. Siapa? Dan ingatlah. Harus selalu minum. Baik, aku lakukan. Seperti itulah yang ingin kulihat. Ayo, kita akan selesaikan ini nanti. Bagus, karena aku kelelahan mengisi kertas-kertas ini. Hal pertama yang kulakukan besok pagi di sini adalah memimpin kelas latihan. Aku akan datang. Itu baru semangat. Dan kita akan mulai lebih awal denganmu. Aku ingin otot bekerja keras. Satu hal yang aku ingin lihat di mulutmu adalah hanya botol air. Sekarang apa kau sudah lupa? Harus selalu minum. Aku akan tunjukkan otot bekerja keras. Oh, aku biasa lakukan itu. Aku selalu begitu saat tertawa. Aku tinggal lakukan sambil terlentang. Apa kau bisa lakukan tanpa tertawa? Aku tidak akan berbohong, Larry. Aku tidak bisa. Yang penting kau bisa. Terserah. Tetaplah begitu. Dan jangan lupa... Harus selalu minum, iya kan? Oh, baiklah. Aku ada banyak kertas yang harus dikerjakan. Hai, Larry. Ya ampun, Larry. Kau terlalu memanjakan dirimu sendiri. Dengan semua kertas yang menumpuk, aku tidak punya waktu membiarkan ototku kerja keras. Yang bekerja keras adalah otaku. Tapi aku akan mengembalikan tubuhku. Lihat saja. Ya, Larry. Kau pasti bisa. Spongebob, kau harus jujur. Apa aku punya guci perut? Tidak, Larry. Jangan konyol. Kau tidak punya guci perut. Sampai jumpa di kelas latihan. Semoga... Dia akan datang, tidak usah khawatir. Larry yang membuatku jadi pria seperti ini. Dia mengajarkanku melakukan hal yang menjadi kebiasaanku, tapi sambil terlentang. Tertawa sambil terlentang. Berjalan sambil terlentang. Leroy. Dan jangan lupa, harus selalu minum. Artinya minumlah banyak air. Kuharap Larry akan datang. Selagi menunggu, kita bisa naik sepeda sambil terlentang. Hei, Larry. Terima kasih untuk sauna gratisnya. Pecundang. Apa gunanya ini? Siapa yang aku bohongi? Hei, hei, hei. Hei, hei. Kau ingin bertemu denganku, pak? Iya. Hei, hei. Begini. Kau jelas sudah menjadi pria alpha di gym ini. Dan aku adalah pria yang terjebak dalam mimpi. Aku mengerti, Larry. Aku hanya ingin kembali ke Krusty Krap. Aku ingin kau mengambil alih. Kau adalah pemimpin berbakat, Spongebob. Kau bertanggung jawab atas hal menyenangkan itu sementara aku duduk di area penerimaan. Terus jadi lebih gendut dan lebih pucat. Itu menyedihkan. Oh, Larry. Dengarkan aku dulu. Aku terlalu besar untuk bisa bekerja di pemanggang. Itu membuatku sedih. Ayolah, kawan. Ayo kita berpelukan. Pelukan yang berotot? Aku ingin yang biasa saja. Untuk kehidupan baru kita. Kehidupan baru yang sangat buruk. Apa? Apa yang terjadi? Kawan, kau terlalu banyak minum. Ototmu itu bukan otot tubuh. Itu adalah otot air. Larry, pelukan berototmu sangat hebat. Pelukanmu mengeluarkan air di tubuhku. Itu pelukan biasa. Tapi berotot. Spongebob, tertawa sambil terlentang adalah yang kubutuhkan. Kau adalah instruktur terhebat yang aku temui. Spongebob, ku rasa tertawamu itu terlalu berlebih. Sihan. Wow. Hahaha. 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 Sudah lebih baik. Itu pasti bisa menutup celah berangin itu. Dan membunuh siulmu. Hahaha. Hahaha. Baiklah. Terima kasih Dokter Sweetwood. Ah. Ah. Tanpa celah suaraku terdengar hampir. Keren. Testing, testing. Satu, dua, tiga. Kau tahu dengan suara ini aku tidak perlu siul. Oh, aku harus bernyanyi. Wah, suara ini sangat memukau. Wow. Ini luar biasa. Oh. 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 Hei, semuanya. Lihat Spongebob benar-benar keren sekarang. Iya. Wuhuu. Mungkin aku bisa menggunakan Spongebob untuk bergabung dengan semua orang keren di klub jazz. Ya. Hei hipster. Kucing manis. Aku bisa mengenali. Oh. Oh. Selamat datang. Kau pelanggan paling keren yang pernah kami miliki. Oh. Ayah gila. Ayah gila. Apa boleh aku menempatkanmu di meja paling keren? Tidak terima kasih. Aku disini untuk bertemu dengan kucing yang sangat keren. Oh. Itu dia. Oh. 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 Menurutku dia. Keren. Oh. Baiklah. Hanya lagu pendek. Lalu aku akan mengeluarkan rambutmu. Dan aku akan menemanimu di tongkat likorisku. Oh. Oh. Seperti yang aku rencanakan. Ha. Ha. Oh. Oh. Apa kau ingin menggunakan bisu? Semua musisi jazz hebat menggunakan bisu Hai, itu benar, mereka memang begitu Terima kasih, Dadio Satu, dua, bapak bedul Wow, aku tahu dia maia Aaaaaaah! Jika aku tidak diizinkan menjadi keren lagi, maka Spongebob juga sama. Maaf, dengar itu. Hei, celahku kembali. Wah, ya bagus. Cukup keren. Kalian lihat ini. Dia tidak keren. Dia kotak, dia hanya koki. Hei, maaf. Kau dengar itu? Pluitku juga kembali. Siapa yang butuh bernyanyi ketika kau bersiur? Wah, hebat sekali. Apa yang terjadi? Kenapa dia menjentikan jari? Tidak. Itu suara paling keren yang pernah aku dengar, kawan. Ikuti pemimpin keren. Halo, Nona. Aku bisa menjadi petugas permen di sini. Ambillah, seragamnya di lemari. Terima kasih, terima kasih. Wow. Wow, garis permen. Strawberry. Oh, dokter. Syukurlah kau di sini. Kami mencari dokter yang lain untuk bergabung dengan kami di jam kerja kami. Oh, ya. Ini adalah hidup. Dan yang terbaik tidak ada Spongebob di sini untuk menghancurkannya. Ya ampun, operasi. Dan bahkan di hari pertama aku. Spongebob, tidak. Apa yang kau lakukan di sini? Selamat malam, Tentacles. Tunggu, 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 tunggu. Tindak, tindak. Hai, semuanya. Hai, Spongebob. Dokter, pasiennya di sini dan dia siap untuk kau operasi. Oh, kami sangat ingin tahu alat apa yang kau pilih dulu. Coba aku lihat ya. Kita mulai. Oke, Spongebob. Ini tidak sulit. Hanya membuat sayatan di sini dan... Tidak. Sial, astaga. Ini salahku. Aku akan mengambilnya. Hah? Aha! Susi. Dia berkeping-keping karena operasi hidung ini. Terima kasih. Ayo kita mulai lagi. Selesai. Wow! Yay! Wow! Seharusnya itu tidak di sana. Apa? Tadaaa! Hei! 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 Perawat, Spons. Hei! Terima kasih, perawat. Aku tidak bisa melihat! Aku tidak bisa melihat! Aku tidak bisa melihat! Aku ingin melihat! Aku ingin melihat! Aaaaah! Aaaaah! Aku masih tidak bisa melihat! Haaah! Aaaaaah! Haaah! Haaah! Aaaaah! Ya! Tadah! Ya! Tadah! Yee! Huhu! Tadah, tada, tada! Tadah! Ini dia, kau bisa bangunkan dia! Haaah! Apa yang terjadi? Aku menyelesaikan operasi hidungmu. Hihatlah! Spongebob, kau payah Ini bahkan tidak mirip dengan apa yang kuinginkan Kenapa kau tidak bilang begitu? Suster Aku tunggu, tidak, tidak, tidak Aku ingin dokter lain Tidak 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 Aku tidak ingin mengubah bentuk hidungku lagi Spongebob, aku akan lakukan apapun-apapun Bagaimana dengan Squidward Classic? Hei, tidak buruk Ini bahkan terlihat lebih baik dari hidung lamaku Ya, aku memang harus menggunakan beberapa bagian tubuhmu untuk membentuknya Oh, lihat waktu Aku harus pergi bekerja Kau kan dokter Kau sedang bekerja Tidak Aku hanya seorang juru masak Tapi menyenangkan bermain dengan kalian Selamat tinggal Juru masak Jangan takut, Nona Sinus Adonis ini belum punya pasangan Spongebob, aku butuh Oh, wow Pan-pan Petty, tidak Aku tidak bisa menjangkaunya Dengarkan ini, Nona Selama Petty terjebak di cerobong asap Kuang harus keluar dari sakuku Kau harus naik ke sana dan memancingnya Aku bisa membawa karirku ke ketinggian baru Baiklah, celobong asap Bersiaplah untuk disapu Di sana kau rupanya Seperti baru Tunggu, Petty Aku mendapatkanmu Baiklah, Spongebob Saatnya kembali turun Jadi aku bisa memotong gajimu Karena membuang-buang Petty itu Spongebob Kau tahu, aku pikir aku akan tetap disini sebentar Ini hari yang indah Amang kosong, Nak Sebaiknya turun saja Aku baik-baik saja Kau tahu, awalnya aku kira kau hanya pecundang bayar, sengeng, dan juga konyol Tapi restoran asapu Banyak pelanggan yang datang kesini Membuat bisnisku melambung tinggi Aku harap kau bisa membujuk squid coat untuk bergabung Akhirnya tempat ini memiliki kelas Aku bisa menikmati bekerja disini sekarang Sepuluh Petty lagi, Spongebob Baik, Tuan Krab Kuangku, kuangku, kuangku Hujan, tapi kita kan di bawah air Tunggu, jangan pergi Hujan krimis tidak menyakiti siapapun Spongebob, kita kehilangan mereka Lakukan sesuatu Baik, Pak Wah, biasa Itu bagus sekali, Nak Iya, itu bagus sekali Tetapi sekarang setelah kita tidak di luar, aku mulai bosan Tunggu, kalian tidak akan bosan Kalau ada tarian Selamat menikmati You are gone Horeh, kita tidak di atap lagi Kau tahu setelah sebuah tarian dan pesta hari ini Besok akan terasa seperti memulai bisnis baru Dan aku menantikan untuk masuk ke lantai dasar bersamamu Apa sudah waktunya pulang? Terakhir kali kulihat bulan sebesar ini saat aku di ruang ganti Sejak kapan bulan warnanya hijau? Setiap orang tahu bulan itu terbuat dari keju spongebab Dia di atas sana begitu lama sampai dia berjamur Oh, tapi aku tetap akan memakannya Itu bukan bulan Bulan yang asli keluar malam hari, ingat? Sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini Takap bolanya, ibu Kayak anak-anak, lihat batu besar yang cantik di langit itu Kok tidak melihatnya setiap hari Keju hijau, keju hijau, keju hijau Ya, Patrick Semua dengarkan aku Menjauh dari cahayanya Cahaya itu jahat Cari tempat sembunyi Sangat romantis Oh, begini, Kims Beri aku sesuatu yang manis Aku selalu hebat dalam hal ini Aku akan pulang untuk bersembunyi di bawah selimut Ayo selamatkan diri kalian Squidward, kau harus tetap di tempat gelap Squidward, tidak Astaga, ini buruk Kau tidak melihatnya setiap hari Ah, kuri darang sasa Salah satu predator terbesar di dasar mautan Roti panggang kekses Untungnya rumah pohonku terbuat dari gajah yang tahan tekanan sepuluh Tan, benar, Reggie? Oh, Sandy itu benar Tapi sayangnya Gurita itu beracun Dan sangat cerdas Juga bisa menembus pembantuan keras dengan paruhnya Kau tidak melihatnya setiap hari Squidward, tidak Juga bisa menembus pembantuan keras Alami bubur jagung Pertarungan untuk bertahan hidup yang terkuat berpuasa di kerajaan binatang Teman-temanku Pohonku Sandy, kau harus ingat Siapa musuh alami Gurita itu sebenarnya? Hmm, itu ide yang bagus Menggunakan ekor serba gunanya Tumpai tanah Texas Musuh alami Gurita Akhirnya dia datang, yow Ikan paus Lewat dia, Perf Maaf, Squidward Jadi, kami ucapkan selamat jalan bulan Neptunus Saat turun kembali ke bumi dari tempat asalnya Kita akan melihatnya lagi dalam seratus tahun Apa yang terjadi disini? Mbak Doko Oh, tidak Sandy, bagaimana bisa rumah paunmu rusak dan semua jadi begini? Ya, Spongebob Katakan saja ini menjadi ulang tahun paling menarik yang pernah ada Dan tentu saja bulan Neptunus lalu diikuti oleh matahari Neptunus Kau tidak melihatnya setiap hari Belikan aku Krabby Patty Oh, itu benar, Gerber Itu benar Itu benar Aku tidak bisa memilih diriku sendiri Aku terlalu lemah Andai kulitku lebih tebal Apa yang tertulis disini? Jangan buang busa tua yang sudah terlalu lembut Buat lebih keras dengan sisi kasar yang baru Bagus Geri, kau yang pesankan ini untukku? Ini cocok seperti sarung tangan Terima kasih, Geri Kau selalu ada untukku Aku penasaran bagaimana cara menggunakannya Menyingkirlah parasit kecil Kasar pecundang Sampai jumpa, Geri Aku punya sisi kasar Kasar, kasar, sisi kasar Aku punya sisi kasar Aku bilang tidak Sisi kasar, sisi kasar Kasar, 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 kasar Dan aku bisa bilang tidak Hei Spongebob, bisa bantu aku membawakan belanjaanku? Bawa saja sendiri wajah ikan Hei Spongebob, bagaimana kalau kau bantu aku menggosok losin berjemurku? Jadi menurutmu itu belum cukup Kau hanya kekurangan semangkuk mentega Mentega? Astaga Halo, Nenek Halo, Spongebob Kini aku punya sisi kasar Itu bagus, sayang Spongebob bisa bantu Nenek menyeberang jalan Maaf, Nenek Kenapa tidak menyeberang sendiri saja ke sana? Semoga hari yang menyenangkan, Nek Hei Spongebob, kau datang tempat waktu untuk bermain kita Wow, aku tidak sabar lagi Untuk menyenggirkanmu Karena kau sahabat terbaikku Menyenggirlah gendut, aku tidak yang bersamamu Bagaimana Patrick, kau siap untuk bersenang-senang? Aku tidak tahu Aneh sekali Ada apa dengan Patrick, ya? Kau tidak ingat? Kita menyuruh maluk berat jambu itu untuk menyingkir Kita sudah menyinggung semua temanmu yang menyembalkan itu Bahkan, tidak karena lagi yang mau bersamamu Kau tidak punya teman lagi Tuhan, bawa pecundang celana kesepian Oh, tidak Patrick Patrick Patrick, Patrick, Patrick Iya, ada yang bisa aku bantu? Iya, Patrick Bantu aku menyenggirkan sisi kasar di punggungku ini Kau akan menolongku, kan, teman? Entahlah, apa kita berteman? Patrick, kau tahu jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak Kenapa kau berteman dengan pecundang besar sepertimu? Aku bingung sekali Itu terjadi lagi Sandy, ku mohon tolong aku Gary memesankan sisi kasar untukku agar ku jadi bisa lebih tegas Hei, tupai Tapi sisi kasar itu malah menguasai ku Diam kau Aku tidak tahan lagi Ini seperti virus Apa? Tunggu, Sandy Aku bilang Kenapa kau melakukan hal konyol seperti itu? Aku hanya tidak bisa bilang Tidak Pada siapapun Jadi aku gunakan sisi kasar ini untuk mengubah keperbadianku Astaga, Spongebob Jangan pernah berusaha jadi bukan dirimu Kau adalah kau Dan menurutku Kau baik-baik saja Dia itu sangat payah Astaga Kita harus singkirkan hama ini darimu Sekarang berputar Dan berpegangan pada sesuatu yang berat Dan jangan bergerak Kau tidak membuatku takut, Nona Ini akan terasa lebih sakit dari ikan yang berada dalam ember belut listrik Hei, apa yang kulakukan, hewan pengekor jahat? Selesai Terima kasih, Sandy Terima kasih juga, Patrick Tidak masalah Aku rasa sudah saatnya kita singkirkan mahluk ini Sampai jumpa, Sisi Kasar Halo, Nyonya Puff Apa kau merasa lebih baik? Aku lihat kau terima bunga yang aku kirim, kan? Ya, aku alergi bunga itu Dan kau Oh, ruangan ini sangat gelap dan membuat depresi Kau butuh sinar masahari Ayo, Nyonya Puff Kau harus keluar dari kamar ini Aku tidak akan keluar dari ranjang ini Ayo bangun Kau tahu apa yang akan membuatmu merasa lebih baik Nyonya Puff berjalan-jalan Mohon binggir Ada yang sederah boleh lewat Permisi, dokter Ada apa dengan mereka? Oh, bukan masalah yang serius Hanya korban dari balapan derby minggu ini Ayo kita lihat korbannya Ini cukup menghibur Cukup mengerikan, bukan? Mereka sangat berani mempertaruhkan hidup mereka demi hiburan kita Mempertaruhkan hidup mereka demi hiburan kita? Akhirnya aku bisa bebas dari Spongebob Selamanya Dan aku mengatakan itu dalam arti yang buruk sekali Apa yang lucu? Aku tahu Cara agar kau mendapatkan nilai tambahan Horey! Ya, memang horey Baiklah, para pengemudi Sekarang nyalakan mesin kalian Dan kita mulai penghancurannya Aku tidak bisa melihat Tunggu Ya, aku bisa Oh, apa yang terjadi? Apa? Ini tidak berjalan lancar Rasanya aku menghalangi jalan pria itu Nyalakan lampu belok Sesuaikan kecepion Tangan di arah pukul 10 dan 2 Dan akhirnya tekan pedal gas Apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian? Hancurkan The Squeeze Bagus Kalau aku ingin menghancurkan seseorang Aku rasa aku harus melakukannya sendiri Tidak secepat itu Ada satu penantang lagi Aku The Half Kau menutupi pandanganku Tidak sepertinya Tidak sepertinya Tidak sepertinya Kau jadi dirimu lagi. Sekarang semua kembali normal. Ya, benar-benar normal.